selamat menikmati saya topik ismail dari sdn kunciran 9 kota tanggerang salam guru penggerang bergerak, bergerak, menggerakan inilah dia tugas demonstrasi konteksual kami tentang tema coaching untuk supervisi akademik selamat menikmati berikut ini adalah percakapan pada siklus kedua dimana saya sebagai coach Assalamualaikum Bu Yusya Waalaikumsalam Bu Yusya bagaimana kabarnya hari ini Bu Yusya? Alhamdulillah saya sehat semoga Bu Yusya juga sehat ya Insya Allah sehat juga saya dengar Bu Yusya hari ini mau mengadakan percakapan coaching dengan sejauh kira apa yang akan dinilai kompetensinya sama saya menurut Bu Yusya apa ya? saya pengen mengembangkan kompetensi di bagian untuk percakapan itu pada saat pertanyaan berbobot Lalu percakapan coaching nanti yang ingin Ibu saya amati di bagian apa ya? sebenarnya dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini saya pengen mengembangkan di kompetensi bagian ketika saya menggali Uci untuk mengeluarkan ide-ide yang dia sampaikan jadi saya pengen Ibu mengamati saya di bagian ketika saya mengajukan pertanyaan berbobot itu di bagian identifikasinya pada saat mengembangkan ide gitu oh gitu bagaimana penilaian Ibu sendiri terhadap apa yang akan dikembangkan itu? dan menurut Bu Yusya kalau dari nilai kira-kira nilainya mau dianggap berapa? dari 1 sampai 10 itu? saya sih pengennya mengembangkan kompetensi saya itu di angka 8 atau 9 lah gitu kira-kira jadi biar biar optimal lah gitu Bu baik saya setuju harapan Ibu dari observasi ini yang akan kita lakukan bersama apa kira-kira harapannya? harapan saya semoga saya nanti pada saat berbicara dengan Coach itu saya pertama saya tidak gugup kemudian saya bisa menemukan mendapatkan kompetensi yang sesuai saya harapkan jadi saya bisa melihat sejauh mana Coach ini nanti bisa mengembangkan ide-idenya seperti itu Bu ya baik semangat ya nanti percakapan coachingnya semoga lancar dengan rekan sejawatnya saya akan semuanya berhasil dengan baik ya terima kasih Ibu Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Bu Yusaya Alhamdulillah Bu Yusaya gimana kamernya? sehat Bu Yusaya gimana kabernya? Alhamdulillah oh syukurlah hal gitu ya oh iya Bu Yusaya kan kita tidak ada tidak banyak waktu ya untuk berbicara ini tetapi hari ini kira-kira nih Bu Yusaya mau kita bicara tentang apa ya? oh iya jadi saya sedang ada masalah yang mengajar hati saya gitu Bu jadi saya beberapa hari belakang ini merasakan anak-anak itu kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris karena saya mengampu bidang bahasa Inggris ya Bu jadi anak-anak itu kurang untuk minat membicara bahasa Inggrisnya padahal kalau dalam puas bahasa itu kan sebaiknya anak-anak itu menggunakan bahasa untuk komunikasi ya jadi lebih baik itu secara alisan sebenarnya nah anak-anak ini waktu awal-awal belajar bahasa Inggris sama saya memang masih suka menggunakan gitu Bu kayak misalnya mau izin ke toilet pakai bahasa Inggris seperti itu atau misalnya mau nanya sesuatu pakai bahasa Inggris nah lama-kelamaan kok bicara bahasa Inggris itu sedikit makin kurang jadi akhirnya loh ini kan harusnya kelas bahasa ya harusnya bahasanya dipakai untuk bicara tapi ini anak-anak susah banget untuk belajar bahasa Inggris untuk dipakai untuk bicaranya gitu Bu saya karena saya sudah sering ingatkan gitu jadi di kelas kita karena kelas bahasa Inggris kita harus banyak ngomong bahasa Inggris ya nak gitu tapi malah sekarang hampir jarang sekali mereka pakai bahasa Inggris iya baik baik Bu Istika Bu Istika kan sudah mengatakan bahwa di dalam pembelajaran ini kan anak-anak sebaiknya memang menggunakan dengan berbahasa Inggris dalam berkomunikasi ya kenapa karena ini adalah menunjukkan bahwa kelas bahasa memang seharusnya menggunakan bahasa Inggris gitu ya Kira-kira nih Bu Istika menurut Bu Istika apa ya yang menyebabkan mereka itu semakin kesini itu semakin berkurang dalam menggunakan bahasa Inggrisnya dalam berkomunikasi di dalam kelas itu gitu ya jadi kayaknya kalau saya amati sih kayaknya karena memang pembelajaran saya itu memang sedikit sekali menggunakan speaking ya Bu Istika jadi memang lebih teoritis ya karena memang kan lebih mengarahnya itu untuk menyelesaikan soal-soal bahasa Inggris saja gitu jadi kalau misalnya ada pelajar tentang tensis nih grammar-grammar saya simple presentan saya ajarin teoriya gini-gini entah kegiatan soal mereka bisa yaudah jadi memang untuk praktek dia berbicara untuk speaking itu memang masih kurang sih Bu Istika ya gitu ya karena mungkin kalau kita amatin nih dari Bu Bu Istika bahwa ternyata masalahnya itu adalah dari Bu Istika yang speaking-nya sedikit ya sehingga anak-anak tidak tertantang atau kurang tertantang dalam menstimulus menstimulus diri mereka untuk menggunakan dalam komunikasi berbahasa Inggris ya betul nah kalau menurut Bu Istika nih kalau misalnya kita label atau kita nilai anak-anak yang tidak menggunakan dalam bahasa Inggris di dalam satu kelas ini kira-kira kalau dari satu sampai sepuluh dalam semua anak-anak ini kira-kira mereka tidak menggunakan bahasa Inggris itu di posisi di poin keberapa ya Bu ya sih masih 5 atau 6 nih ya Bu ya karena emang masih sedikit gitu ya itu tadi ya Bu mungkin emang dari saya saya juga kurang sih ya Bu untuk dia banyak speaking-nya dalam bahasa Inggris baik Bu Istika berarti ini harapan Bu Istika nih kira-kira mereka nanti kalau pengennya Bu Istika mereka ada di angka berapa ya saya sih berharapnya bisa di angka 8 nah gitu Bu di angka 8 seperti itu ya nah Bu Istika kan Bu Istika saya berharap nih mereka nanti akan menggunakan bahasa Inggris pada saat berkomunikasi itu di angka 8 berarti kan harus ada pengembangan ya nah kira-kira nih menurut Bu Istika ada ide atau rencana atau misalnya semacam perlakuan apa nih kira-kira supaya bisa mencapai ke angka tersebut ya jadi saya sih udah mulai-mulai berpikir nih Bu ya jadi ada rencana saya bagaimana nih anak-anak saya ajarkan untuk melatih speaking itu dengan cara roleplay atau bermain pelan jadi kebetulan memang kami sudah pelajari tentang naratif teks ya Bu ya salah satunya kan ada tentang dongeng fabel gitu nah jadi mungkin nanti mereka akan pelajari tentang si cerita naratif teks itu jadi mereka akan menceritakan kembali storytelling dengan cara bermain peran jadi disitu kan mereka akan speaking ya Bu ya nanti akan berbicara dari bahasa Inggris lalu mereka juga ada hiburannya disitu karena kan kalau bermain peran sandiwara itu kan nanti mereka ada apa ya ada lucu-lucunya juga gitu Bu ya mereka ada proses ketika mereka sedang latihannya gitu kan ya ketika mereka perform tampil presentasi untuk bermain perannya juga kan mereka jadi apa ya melatih kepercaya diri yang dia untuk ngomong bahasa Inggris dan seterusnya jadi selain dia bicara ya juga entertainingnya disitu jadi saya pikir aku akan stimulus mereka untuk terus berani belajar speaking bahasa Inggris ya Masya Allah luar biasa nih Ibu Yustika idenya sangat brilliant ya kalau menurut saya karena disini Ibu Yustika pengen anak-anak ini berperan dalam fable jadi ada dunia hewan terus memainkan peran masing-masing memiliki perannya dan mereka nanti akan bisa berkomunikasi ya Bu Yustika luar biasa ini Ibu Yustika apa idinya ya nah saya berharap nih kira-kira Ibu Yustika pada saat menerapkan ini kira-kira kapan ya akan dilaksanakan Ibu Yustika jadi untuk rencananya saya akan menerapkannya minggu depan saya saat ini saya sedang menyiapkan segala sesuatunya karena kan dalam bermain peran itu mereka perlu ada hal-hal harus diperajari teksisnya dan seterusnya jadi insya Allah minggu depan saya oh masya Allah dalam waktu dekat berarti iya karena emang saya udah kayaknya bergera diselesaikan ya permasalahan ini ya saya saya sangat penasaran sekali ini Ibu Yustika pengen banget tahu hasil dari terapa nanti Ibu Yustika pada saat membuat roleplay dalam bentuk fable ini kepada anak-anak yang hasilnya seperti apa saya penasaran banget nah sekarang Ibu Yustika mohon maaf Ibu Yustika karena kita waktunya sudah terbatas di ujung waktu ini saya ingin tahu sekali bagaimana perasaan Ibu Yustika setelah ngobrol sama saya kita ngobrol tentang masalahnya Ibu Yustika ini kira-kira perasaan Ibu Yustika gimana setelah kita ngobrol Alhamdulillah jadi lega lebih lebih apa kayak pong jadi akhirnya saya merasa masalah yang jadi kebangan pikiran saya dalam mengajar ternyata ketemu solusinya setelah saya bicara sama Ibu Yustika dan insyaallah nanti rencana juga berjalan dengan harapan kita Amin Baik Ibu Yustika karena kita waktunya sudah habis jadi kita tutupkan sampai disini terima kasih Ibu Yustika mau hajar disini dan kita bisa mengobrol di akhir kata Assalamualaikum Ibu Yustika Waalaikumsalam terima kasih banyak Ibu Yustika Sampai ketemu kompetensi saya karena tadi saya sudah berharap dengan Ibu tadi saya sudah sampaikan bahwa saya berharap kompetensi yang saya kembangkan ini bisa mencapai kira-kira di angka delapan ya Bu dan saya merasakan saya lega sudah bisa melakukan kucing tersebut apa yang membuat Ibu menilai demikian karena saya merasa bahwa saya menghadirkan diri sepenuhnya pada saat kucing tadi dan saya sangat mengamatin apa yang disampaikan oleh kucing sehingga saya bisa mendalami perasaannya kucing dan mendalami apa yang dibutuhkan oleh kucing sehingga saya bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sekarang boleh saya menyampaikan langsung pengamatan saya tadi dari percakapan kucing tadi ya Bu boleh iya dipersilakan ya Bu setelah saya amati percakapan kucing tadi Ibu sebagai coach saya sudah melihat pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot lalu Ibu juga sudah hadir sepenuhnya sehingga si kucing pun merasa lega nyaman untuk menceritakan semuanya jadi Ibu bisa menggali keseluruhannya dari pertanyaan-pertanyaan itu itu bagus jadi sudah sesuai standarnya ya Bu ya terima kasih Ibu lalu apa yang mau dikembangkan lagi selain itu dari kompetensi ini atau apa bagaimana perkembangannya saya sebenarnya pengen lagi mengembangkan mungkin ya saya tidak berasa bahwa saya sebenarnya pada saat berbicara itu ada hal-hal yang sebenarnya harus saya pikirkan lebih awal tapi ternyata mungkin itu tidak sempat tersampaikan jadi mungkin di depan hari saya akan terus melatih cara berbicara cara berbicara agar apa agar lawan bicara saya atau kucing saya nanti itu bisa lebih memahami dan bisa lebih bisa mengembangkan ide-idenya lagi agar pada saat pengembangan mereka sudah bisa menemukan ide-ide yang berlian seperti kira-kira waktunya kapan Bu Yus untuk ibu laksanakan itu mungkin saya akan melatihan terus kucing dengan dekat sejawat dalam waktu dekat ini insya Allah kira-kira di mana tempatnya ya pastinya saya akan dari pagi sampai siang sampai sore itu di sekolah mungkin nanti dengan dekat sejawat di sekolah baik baik ibu terima kasih sudah membantu Koci untuk mencari solusi dengan pertanyaan-pertanyaan ibu yang sangat berbomot itu semoga hasilnya akan lebih baik lagi untuk Koci lebih jelas lagi tentang permasalahannya selesai semua baik ibu terima kasih siap ibu terima kasih banyak terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh demikianlah informasi saya kali ini terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh salam guru penggerak tergerak bergerak menggerakkan